Halo guys, Jason disini dan kali ini kita akan membahas 3 cara mengatasi whatsapp kadaluarsa. Tapi sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe, yuk klik dulu tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa untuk klik like videonya. Oke, kita lanjut. Cara mengatasi whatsapp kadaluarsa sebenarnya cukup mudah. Aplikasi yang masuk masa kadaluarsa biasanya disebabkan oleh pembaruan sistem dengan tujuan perbaikan layanan agar lebih nyaman digunakan penggunanya. Pembaruan sistem juga memungkinkan pengguna menggunakan fitur-fitur terbaru. Ada 3 cara mengatasi whatsapp kadaluarsa. Berikut ini caranya. Yang pertama, membarui sistem. Cara paling cepat dan mudah mengatasi whatsapp kadaluarsa adalah dengan melakukan pembaruan sistem. Merujuk Windows Report, whatsapp kemungkinan besar tidak dapat digunakan jika kamu sering menunda pembaruan sistem. Cara untuk melakukan pembaruan sistem adalah, Yang pertama, buka aplikasi Playstore, ketik atau cari aplikasi whatsapp. Pada halaman aplikasi whatsapp, tekan tombol perbaharui atau update. Tunggu hingga proses pembaruan selesai. Hindari menggunakan whatsapp buatan pihak ketiga atau mode yang sistem keamanannya tidak terjamin. Yang kedua, install ulang whatsapp. Cara mengatasi whatsapp kadaluarsa kedua ini cocok dilakukan saat whatsapp kamu mengalami gangguan atau rusak atau bahkan ketika smartphone kamu sedang bermasalah. Install ulang whatsapp dapat dilakukan dengan cara, Yang pertama, buka aplikasi Playstore, ketik atau cari aplikasi whatsapp, Klik tombol uninstall atau copot pemasangan. Yang berikutnya, tunggu hingga proses uninstall selesai. Dan setelah selesai, kamu dapat klik kembali tombol install atau unduh. Tunggu hingga proses install selesai. Cara yang ketiga adalah dengan mengubah tanggal kadaluarsa whatsapp. Cara ini bisa jadi alternatif untuk mengakali jika kamu tidak ingin melakukan pembaruan. Apalagi bagi pengguna whatsapp bisnis. Caranya adalah dengan membuka menu pengaturan, Di ponsel kamu, Pilih manajemen umum atau pengaturan waktu dan tanggal, Atur manual waktu dan tanggal ke tanggal sebelum whatsapp kadaluarsa. Dengan demikian, HP kamu akan berubah mengikuti waktu yang telah kamu atur tadi. Itulah cara mengatasi whatsapp yang kadaluarsa. Apa kamu punya tips lainnya untuk mengatasi WA yang kadaluarsa? Tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Yuk, klik like video ini dan bagikan ke sosial media kamu. Jangan lupa juga untuk klik subscribe agar kamu tidak ketinggalan tips dan trik lainnya. Saya Jason Cipamit, sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Terima kasih telah menonton!